One day at a time, free Jesus, that's all I... Selamat malam, Bapak-Ibu Zerangi, saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firma Tuhan yang diambil dari Masur 127, bagaimana ketika kita bersandar dan berseru kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita bangun akan menuai hasil yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa. Bapak-Ibu Zerangi, malam hari ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sajalah dan segala sesuatu yang kami gantungkan di dalam Engkau yang akan membuat segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencanamu. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat segala berkat Tuhan dalam damai sejahtera, pertolongan, dan keselamatan di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat ini berkata begini. Penulis Salomo memastikan dirinya dengan segala pengalaman yang ia miliki ketika membangun baik Allah, ketika membangun kota, peradaban Israel yang sungguh luar biasa. Dan dia percaya meyakini bahwa hanya karena pertolongan dan kebersadarannya kepada Tuhan lah, segala sesuatu yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Pada prinsipnya yang ditekankan Salomo adalah ketika kita membangun sesuatu dalam kehidupan kita tanpa Tuhan sama sekali akan menjadi sia-sia. Gambaran membangun rumah ini adalah gambaran yang sangat ideal dalam kehidupan kita yang sangat mudah dimengerti. Bagaimana sang arsitek membangun rancangan rumah yang luar biasa. Ia memastikan bagaimana fondasi, struktur bangunan, juga bahan-bahan dan material yang dibutuhkan untuk menjadikan rumah itu menjadi rumah yang kokoh dan kuat. Dan dalam kaitannya, ketika Allah yang membangun kehidupan kita, ia pasti akan memastikan dasar kita akan terbangun dengan kuat dan kokoh. Bangunan, bahan, struktur, dan rancangan yang pasti dipikirkan dengan baik. Tapi bukan hanya itu saja. Allah bukan saja desainer dalam kehidupan kita, tetapi dia juga kontraktor yang membangun itu sendiri. Dan bahkan lebih daripada itu, dia yang akan menjaga rumah itu tetap kuat dan kokoh, serta membereskan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Karena ia adalah pemilik daripada segala kehidupan kita. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang anak diberikan hadiah rumah ketika ia menikah. Orang tua mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membangun fondasi yang kuat, membangun tembok yang kuat, dan mengisi dengan semua perabotan yang dibutuhkan. Dan ketika anak itu membangunnya, ia tidak serta-merta lalu membiarkan semua yang ada dalam itu begitu saja. Ia punya tanggung jawab untuk merapikan, membereskan, dan merawat rumah itu. Dan itulah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Ketika dia memberikan kehidupan dengan fondasi kekuatan, dan dia dalam keselamatan Yesus Kristus, kita perlu menjaga, kita perlu merawat kehidupan kita. Itu yang dimasukkan di dalam perjanjian baru. Ketika Paulus menyatakan bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan yang sudah diberi, segala bentuk kehidupan yang mulia dan agung itu sudah dinyatakan kepada kita. Kita perlu bersandar, bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara merawatnya. Atau sebagai contoh, ketika rumah ini diberikan penerangan yang bukan saja berfungsi untuk menerangi, tetapi juga menghangatkan suasana rumah. Ketika saya masuk rumah, mungkin terasa gelap. Tetapi saya perlu usaha untuk menyalakan saklar lampu itu. Kalau ada lampu yang mati, saya perlu mengganti atau meminta pertolongan orang lain untuk menggantikan lampu yang mati itu. Di dalam segala aspek kehidupan saya dan kita semua, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tuhan sudah menyediakan sinar kasihnya. Tuhan sudah menyediakan perlindungan. Tuhan sudah menyediakan cara dan jalan kehangatan di dalam rumah. Dan saya, kita semua perlu menjaganya. Perlu mengusahakannya. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita juga masih bisa bertanya kepada sang desainer, kontraktor, sekaligus yang terus menjaga dan merawat kehidupan kita. Karena itu, Bapak-Ibu, seperti kasih dan cinta yang ada dalam rumah tangga yang perlu terus dijaga. Diusahakan untuk bertumbuh dengan segala sesuatu yang bisa dilakukan dalam hal-hal perkara-perkara kecil, dalam komunikasi yang kita sudah pelajari ketika kita bicara tentang kehidupan rumah tangga yang perlu dibangun dengan komunikasi yang baik, hal-hal yang kecil, pemberian-pemberian kecil, perhatian-perhatian kecil, dan segala sesuatu yang harus didasarkan di dalam kasih yang nyata kepada anggota keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan yang sudah membangun kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami, merawat kami sedikit rupa. Karena itu Tuhan berkati kami dengan kemampuan untuk melihat sudut-sudut mana dalam kehidupan kami yang masih gelap, supaya kami menyalakannya dan meminta pertolonganmu di dalam kasih setiap kehidupan kami, karena memang pada dasarnya kami tidak sanggup melakukannya. Terima kasih buat anugerah di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati dengan kehangatan di dalam kasih Tuhan di antara satu keluarga yang lain. Kalau ada masalah-masalah yang masih terjadi, Tuhan memberkati. Komunikasi yang tidak lancar, persoalan-persoalan yang belum selesai, Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Subscribe to the YouTube channel.